Di mana angkatan yang pertama sampai angkatan ke-6 itu kita laksanakan di Winsa. Mulai masih IAIN kemarin itu, kemudian berlanjut sampai menjelang adat corona itu. Tujuan kita memberikan di Tadai ini adalah memberikan pembekalan kepada membalik kita yang ada di Jawa Timur ya. Karena mereka dengan pendai-pendai yang nantinya akan menyampaikan risalah Al-Quran dan Tuhan Rasulullah kepada masyarakat. Tentunya yang kita harapkan adalah gerindakwah itu yang harus kita kedepankan. Kita kalau bicara masalah perbedaan, semua pasti ada perbedaan, semuanya itu pasti ada. Apakah itu yang kita pertajam? Tidak. Yang kita pertajam justru adalah kesamaan kita. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah menjadi kesempatan bersama, di mana MUI juga mengatakan sebagai kalimat usawak, kalimat penyamanya, itu yang kita kedebatkan. Oleh karenanya nyangoni para dakwah, para pendai-pendai, dengan gerindakwah itulah yang harus kita perkuat. Termasuk pada hari ini, kita juga luar biasa penyampaian dari beliau, Pak Alimasa Musa, gegeran itu kapi. Ini seperti yang begitu ya. Tapi sekapi berarti juga dilakukan ini gegeran. Ini seperti yang kita harapkan. Ya Pak, kita ketewa ini sudah ketujuh kalinya. Bungi manfaat yang dipetik dari hasil melalui diberdai itu seperti apa? Banyak sekali. Jadi angkatan pertama SMA 6 itu sangat dirasakan oleh para pendai. Para pendai di mana kalau biasanya kami akan di 1 sampai 6 itu kita libatkan dari, ada yang dari PODAK, ada yang dari MUI, unsur MUI, ada yang dari unsur Muhammadiyah, ada yang dari unsur Rahatul Ulama. Itu yang selama ini kita laksanakan, termasuk Prof. Safi MUI, Prof. Ali Aziz, banyak lagi lah yang kemarin-kemarin itu. Nah untuk saat ini kita nanti akan kami undang juga pada sesi panel ini, yaitu mereka, beliau-beliunya dari PODAK JATIM, yang kebetulan sama dari PANDEM juga, PODAKUJAYA, juga dari GEMENAK. Cuman pada hari ini kayaknya beliau ada barengan dengan kegiatan di Giyombang. Namun Ibu, ini insya Allah akan hadir di sini, Ibu Kupenur, informasi terakhir menyampaikan bahwa masih dalam perjalanan dari Giyombang SMA. Nah manfaat yang kita dapatkan dalam pelaksanaan ini adalah para da'inan yang disyukurkan ya, keberagaman yang ada di Indonesia ini. Ya kita harus bisa memahami bahwa tadi sudah saya sampaikan, kita memang kalau dikatakan berbeda, ya berbeda satu sama lain. Tapi itu tidak boleh kepertajam, itu yang paling utama. Sehingga tasamu atau toleransi satu sama lainnya itu yang paling untuk menguatkan NKRI. Ya kita maami untuk menguatkan NKRI. Ujung-ujungnya itu kebersamaan kita ini. Jangankan dengan sesama umat ya, tadi disampaikan oleh videonya, kita memaki berhala saja nggak boleh. Berhala sudah jelas kan, itu syirik ya. Tapi kita maki juga nggak boleh. Apalagi kita dengan sesama anak bangsa. Itu yang kita harap. Semoga selalu terjurahkan. Nah, kemampuan kejunjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita sekalian keluar dari kegelapan, menuju alam terang-berang dengan tirul Islam, yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yang mengucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa'ala Muhammad. Juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir, Bapak Ketum yang saya hormati, Bapak Ufi Imron yang kami hormati, kami mengaksanakan melanjutkan kegiatan Ketum. Karena yang lainnya sesi untuk bersama, kami persilahkan juga Ketua... Ketua... Satu, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga. Satu, dua, tiga, dua, tiga. Tuh. Tuh. Terima kasih.